Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu guru yang terhormat, ketemu lagi di channel Halo Profesi, media sharing informasi dan berbagi. Di video kali ini Bapak-Ibu kami akan mengembarkan kabar gembira terkait Bapak-Ibu yang selama ini menanyakan terkait tunjangan khusus guru atau tunjangan daerah terpencil atau dacil. Nah, selama ini kan menjadi polemik Bapak-Ibu ya, karena banyak Bapak-Ibu yang daerahnya masih dalam status daerah tertinggal atau daerah terpencil tapi kadang tidak menerima tunjangan khusus guru atau tunjangan terpencilnya. Nah, untuk itu kami di sini akan men-share terkait daftar daerah mana saja yang akan menerima tunjangan khusus guru di tahun 2023 ini. Nah, untuk itu silakan simak video ini baik-baik Bapak-Ibu ya. Selanjutnya Bapak-Ibu, di sini kami akan memperlihatkan situs resmi dari Kementerian Keuangan, Direkturat Jenderal Perimbangan Keuangan terkait alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2023. Nah, dalam situs resmi ini dijelaskan terkait rincian alokasi transfer ke daerah atau TKD dalam APBN tahun anggaran 2023. Jadi Bapak-Ibu, saya bacakan langsung informasinya. Jakarta Rapat Paripurna DPR RI tanggal 29 September 2022 telah menyetujui RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja APBN tahun 2023 untuk disahkan menjadi undang-undang. Salah satu bagian penting dari belanja negara tersebut adalah transfer ke daerah yang jumlahnya mencapai Rp814,72 triliun dengan rincian sebagai berikut. Nah, terkait tunjangan khusus guru Bapak-Ibu ada di poin 3 Bapak-Ibu ya. Di poin 3 ini dijelaskan bahwa dana alokasi khusus atau DAK sebesar Rp185,80 triliun terdiri atas. Nah, langsung saja di bagian 2 ini Bapak-Ibu, bagian B maksud kami. DAK non-fisik ya karena terkait penggajian atau tunjangan guru ini masuk dalam DAK non-fisik. DAK non-fisik sebesar Rp130,30 triliun yang mencakup 12 jenis dana di mana terdapat penggabungan dana BOS, dana BOP paut, dan BOP keseteraan menjadi dana bantuan operasional sekolah satuan pendidikan atau BOSB serta dana TPG, ini adalah dana tunjangan profesi guru atau sertifikasi, tambahan penghasilan guru atau tamsil guru, dan TKG di daerah khusus menjadi dana tunjangan guru ASN untuk meningkatkan efesensi penggunaan dana BOSB dan tunjangan guru. Jadi Bapak-Ibu, terkait dana tunjangan khusus guru ini memang ada Bapak-Ibu ya dalam DAK non-fisik yang besarannya ini Rp130,30 triliun. Nah, terkait rincian daerah mana saja Bapak-Ibu yang menerima tunjangan khusus guru di tahun 2023 nantinya, nah disini kami akan memperlihatkan rincian atau surat yang dikeluarkan oleh KMNKU. Nah, ini adalah rincian dana alokasi khusus non-fisik menurut provinsi atau kabupaten Nah, disini Bapak-Ibu bisa melihat dengan jelas berapa total bantuan operasional sekolahnya, bantuan operasional penyelenggaran paut, bantuan operasional penyelenggaran pendidikan kesetaraan, kemudian tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, semua ada disini Bapak-Ibu ya dalam rincian dana alokasi khusus yang ditransfer dari pusat ke daerah. Jadi, bagi Bapak-Ibu yang penasaran, ingin mengetahui apakah daerahnya menerima tunjangan khusus guru atau tidak, itu bisa langsung mendownload surat ini, saya taruh linknya di deskripsi, semoga linknya masih aktif. Nah, Bapak-Ibu bisa langsung melihat di sana, terkait daerah mana saja Bapak-Ibu yang menerima tunjangan khusus guru di tahun 2023 nantinya, sebagai acuan bahwa Bapak-Ibu memang berhak menerima tunjangan daerah terpencil. Nah, disini ada nama daerah Bapak-Ibu ya, mulai dari Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Selatan, nah semua disini ada Bapak-Ibu ya, lengkap rinciannya. Kami kurang tahu apakah disini 34 provinsi ada, karena ini tersusun bahkan mulai dari anggaran sekolah, anggaran dinas, anggaran dinas-dinas yang lainnya juga ada disini Bapak-Ibu ya, tidak hanya dari sekolah, tapi tenaga teknis, kesehatan, juga semua ada dalam edi akan non-fisik Kementerian Keuangan ini. Bapak-Ibu bisa langsung mendownload, linknya saya taruh di deskripsi. Jadi, demikian Bapak-Ibu terkait daftar daerah yang menerima tunjangan khusus guru di tahun 2023 ini. Semoga bermanfaat. Silahkan di-share ke teman-teman guru yang lainnya. Kami kirin dan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!